Sakit hati cintanya sempat tak direstui, membuat seorang pria di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara membunuh istri, ibu mertua, dan adik iparnya. Miris kedua anaknya yang masih di bawah umur menjadi saksi pembantaian sadis tersebut. Tangis histeris mengiringi evakuasi tiga anggota keluarga yang ditemukan tewas di Desa Rawamangoli, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Ketiganya merupakan korban pembantaian yang diduga dilakukan oleh suami salah satu korban. Kuat tugaan, pria berusia 37 tahun itu menghabisi nyawa istri, peserta mertua dan adik iparnya yang masih berusia 14 tahun. Sementara, kedua orang anaknya dibiarkan hidup dan menjadi saksi pembantaian sadis tersebut. Tak perlu waktu lama bagi polisi untuk menangkap pelaku pembunuhan. Ya, ia adalah suami salah satu korban. Pria berinisial GO itu rupanya menyimpan dendam lama terhadap sang mertua. Yang menjadi motif dalam peristiwa ini adalah pelaku merasa dendam dengan mertuanya karena dianggap tidak meresui hubungannya sehingga hubungan antara korban dan pelaku menjadi tidak baik. Peristiwa berdarah itu berawal ketika pelaku dan salah satu korban yang merupakan istrinya terlibat cekcok. Sang istri berinisial M yang pernah menolak cintanya sebelum keduanya menikah. Rupanya menjadi luka lama bagi sang pelaku. Pelaku yang dikuasai rasa sakit hati menghabisi nyawa ketiga korban menggunakan parang di ruangan terpisah. Kedua anak pelaku yang masih di bawah umur sempat menyaksikan pembantai tersebut pun hampir ia aniaya. Salah satu anak pelaku berusia enam tahun kabur menyelamatkan diri dan melaporkannya ke tetangga. Sementara sang adik yang masih balita berada di ayunan dalam kondisi selamat. Melapor ke tetangga atau saudara terdekat. Setelah itu saudara-saudara terdekat tersebut melaporkan ke petugas kepolisian yang ada di Valak. Nah, dari laporan tersebut, anggota tersebut melaporkan kepada saya bahwasannya telah terjadi indah pidana pengenuan. Tak ada buah manis apapun yang tersisa akibat dendam tak keruan. Keluarga hancur, waktu untuk bersama anak-anak pun hilang sudah. Yang tinggal hanyalah cerat hukum yang mengancamnya hingga 20 tahun pejara. Tim Liputan melaporkan.